Kadang-kadang orang suka beranggapan, oke selesai ngelakirin, udah semua difokuskan kepada babynya ya, gak ada lagi yang memerhatiin ibunya ya, padahal sebenarnya kan tetap ibunya juga harus kita perhatikan, ibunya semang, pasti babynya juga sehat gitu. Langsung aja saya pengen sapa, Dr. Ruswan Triani, SPOG dari Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Selamat pagi Dr. Triya, selamat siang. Selamat pagi, udah siang ya mbak, udah jam 11. Pagi menjelang siang. Oke, apa kabar nih? Baik, mbak gimana kabarnya? Sehat-sehat, dokter sehat terus ya, walaupun praktek terus nih sepertinya. Betul, harus tetap sehat ya mbak ya. Tapi tetap melaksanakan protokol juga ya, walaupun ini gak ada hubungannya dengan covid, begitu pemeriksa ibu hamil, tetap prokes ya. Tetap, tetap mbak. Tetap, baik. Nah, dokter mungkin sekarang bisa dijelaskan secara umum begitu ya, apa sih yang bisa moms lakukan begitu ketika setelah buah hati ini lahir begitu ya dok ya, moms tentunya juga butuh perawatan nih yang intensif setelah selesainya proses persalinan. Karena perubahan akan terus terjadi pas ke persalinan gitu ya dok ya. Nah, perawatan seperti apa sih pas ke persalinan yang bisa dilakukan oleh moms di rumah? Oke, jadi pas ke persalinan seringkali disebut sebagai trimester 4, mbak, sebenarnya. Jadi hamil kan ada trimester 1, 2, 3. Belum selesai ternyata ya? Belum selesai sampai di situ. Oke. Ada trimester 4 yang memang ini juga salah satu hal yang penting ya, karena memang di trimester 4 ini biasanya akan terjadi perubahan pada ibu yang baru melahirkan, baik secara psikis, baik secara emosional maupun sosial. Jadi memang ini juga seringkali kadang-kadang orang suka beranggapan, oke selesai lagi ini udah semua difokuskan kepada baby-nya ya, gak ada lagi yang memerhatiin ibunya ya, padahal sebenarnya kan tetap ibunya juga harus kita perhatikan, ibunya semang pasti baby-nya juga sehat gitu. Kita kan juga harus menjaga kesehatan kita sendiri gitu. Nah memang seringkali kalau habis persalinan maupun sesar maupun normal gitu, seringkali memang isunya adalah pasti nyeri ya, mbak ya? Betul. Ya, betul. Nyeri, baik yang persalinan normal daripada luka jahitan, karena memang biasanya ada bagian dari jalan lahir yang memang robek, ataupun di luka sesarnya. Tapi kita harus ingat, mbak, semua orang itu berbeda kadar intensitas, ambang nyeri mereka tuh kadang berbeda gitu. Dan kalau ditanya sampai berapa lama sih selesai nyerinya, itu buat setiap orang juga berbeda, jadi tidak ada patokan yang khusus gitu. Yang pasti biasanya kalau memang habis persalinan normal, kalau misalnya nyeri di luka jahitan, biasanya memang kadang-kadang di minggu-minggu awal masih terasa seperti merah, pengkak gitu. Itu bisa kita lakukan misalnya hal-hal yang simpel, misalnya kontres, atau duduk di atas bantal, atau biasanya kita minta untuk redam di atas air hangat, hangat, atau kalau memang dia lebih nyaman di air dingin pun is oke. Dan biasanya memang dokter juga pasti sudah meresepkan obat-obat untuk penahan nyerinya. Saya bahkan nggak sampai ngeliat dok, takut, mau ngeliat itu bengkek apa merah apa nggak, takut dokter. Sampai mau ngamih juga ya, ngeliat ke bawah soalnya. Oh, nyampai gitu dipikir kalau habis melahirkan, perut langsung kempesan, nggak juga ya dok ya. Dan ketika kita menyusui, kadang-kadang terasa sakit di bagian perut, seperti orang sedang hidup seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan itu proses apa dok? Ya, jadi itu sebenarnya rahim yang berkontraksi mbak. Memang kalau kita menyusui, itu merangsang pelepasan hormon namanya oksitosin ya. Nah, oksitosin salah satu adalah membuat rahim menjadi keras. Yang fungsinya adalah supaya tidak terjadi perdarahan yang banyak dari jalan lahir. Karena memang rahimnya jadi keras ya. Ya, salah satu efek oksitosin yang mungkin sudah diketahui adalah membuat menjadi senang, happy. Makanya kalau kita menyusui anak kita, melihat bayi kita senang, keluar lah oksitosin. Biasanya asik, rasa itu cer-cer-cer-cer. Lancar gitu ya. Iya, itu salah satu efek oksitosin sebenarnya. Selain membuat kontraksi rahim. Benar nggak sih dok? Waktu itu saya pernah dengar gitu, ketika untuk yang normal ya. Karena saya waktu itu normal gitu. Disarankan untuk merendam juga dengan betadine gitu. Benar nggak sih? Supaya cepat kering lukanya atau bagaimana. Cuma takut gitu untuk menyentuh area sana. Mau buang air kecil pun takut gitu dokter. Kalau sekarang perawatannya kita nggak pakai lagi betadine mbak. Jadi memang yang harus diingat. Daerah bawah itu kan daerah yang emas selalu kotor ya mbak. Tertutup tubuh, selalu tertutup sangat dalam, jadi lembab gitu. Jadi sebenarnya perawatannya sih sebenarnya kalau tidak ada luka yang memang kita bilang cukup berat. Sebenarnya cukup hanya dengan cepat bersih. Kalau memang kita mandi, bersihkan, sabunin biasa. Kayak kita lagi mandi, lalu ganti pembalut sesering mungkin ya. Biasanya dianjurkan 3-4 jam sekali atau setiap buang air kecil. Sudah, luka pasti akan baik kok. Kecuali memang ada luka-luka yang memang lebih dalam. Yang memang kita bilang derajatnya dalam ya. Itu memang pasti ada perawatan khusus. Tetapi kalau nggak sih, biasanya cukup dengan seperti itu. Dan jaringan di bawah situ, vagina, dan kita bilang namanya area bibir kemaluan itu, perineum. Itu adalah jaringan yang sangat hebat sekali, mbak. Jaringan pebunuh darangnya itu sangat banyak. Jadi dia akan cepat sekali gitu sembuhnya. Mungkin kayak orang-orang dulu, kayak orang-orang dulu kan nggak ada yang jahit ya mbak kalau ngelahirin, habis ngelahirin. Iya ya. Iya. Jadi-jadi aja toh. Dia bisa merapat kembali begitu doang maksudnya kayak... Iya, tetap aja dia rapat. Cuma mungkin ototnya tidak akan selain menjahit itu selain menghentikan perdarahan. Kita kembali merapatkan otot-otot di bawah ya. Oke, baik. Nah, setelah itu mungkin karena termotivasi ingin kembali fit begitu ya. Olahraga lah kepengen gitu kan. Bagaimana nih? Sebenarnya boleh nggak sih olahraga pas kamu lahirkan dokter? Boleh. Tapi memang biasanya kita anjurkan kalau misalnya olahraga yang untuk... Biasanya kita adalah stretching ya mbak ya. Untuk olahraga pun cardio yang suari atau treadmill dengan incline tinggi. Nggak. Biasanya kita anjurkan untuk stretching. Karena memang kadang-kadang juga kan posisi menyusui membuat kita menjadi back pain ya mbak ya. Biasanya sakit. Betul. Jadi biasanya jadi stretching. Dan kalau memang cardio itu biasanya kita anjurkan kembali setelah 3 bulan melahirkan. Oke, baru 3 bulan melahirkan baru boleh cardio ya. Iya. Kita akan cerita dulu nih dokter. Tapi nanti kita mau tanya juga. Nah terus, Dets ngapain dong gitu kan? Tugasnya Dets bantuin begadang doang. Apakah cuma itu dok? Nanti kita bahas ya. Kalau stress, akhirnya kita stress, capek, kurang tidur. Pasti produksi asis juga jadi berkurang kan. Akhirnya bayang nangis-nangis. Terus kita tambah stress. Ini kenapa dia nangis-nangis? Asisnya cukup nggak gitu? Jadi itu kayak lingkaran nggak selesai-selesai sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.